Intro Kembali kepada kualitas hidup kita sendiri Darojat-darojat hidup kita sendiri Itu sebagian besar dipengaruhi oleh keilmuan kita Kebahagiaan kita pun kualitasnya sangat ditentukan dengan keilmuan kita Seorang dokter ahli gizi makan apel Rasa nikmatnya jauh lebih besar daripada man kadim makan apel Tukang macul makan apel Mana yang lebih besar kenikmatannya? Dokter gizi, kadang dia tahu dalamnya ada vitamin apa, vitamin apa, semua Ya kan begitu persalahannya, itu kualitas Ditambah lagi sekarang kualitas dalam artian kehidupan kita sendiri Bahwa nanti sekalipun kita ini berkualitas hidupnya Memberi manfaat Begitu kita masuk dalam wilayah Ra'itullah Aku melihat Allah Nah disitu pembahasannya bukan masalah Kualitas ininya Tapi kualitas ibadah kita sendiri Dari perspektif ketuhanan Bahwa ternyata kita ini belum menjadi kekasih Tuhan Masih jadi kulibangunan Bukan menjadi kekasih Tuhan Begini Banyak orang di dunia ini Dalam beragama itu paling rajin menghitung pahala Betul gak? Dan banyak bercerita tentang sorga Saya katakan Jangan terburu Menghitung pahala Coba dikoreksi dulu Amalmu diterima atau tidak Ini namanya diterima aja Begini Berapa harga kerjamu? Ya ternyata Sesuai dengan sekil Orang yang sudah mencapai tingkat high skill Ya satu hari bayarannya jutaan dong Betul gak? Tapi kalau tenaga rendahan Tenaga tukang bangunan Kuli Buruh tani Ya sehari seratus ribu Tapi kalau hasilnya satu hari Sepuluh juta Iya dong Nah maka kita juga ketika bekerja kepada Allah Juga sama Nah nanti pada akhirnya Yang berkualitas itu Adalah kerja intelektual Betul gak? Kalau kerja otot Memurah harganya Makanya dalam Apa namanya Dalam beberapa Poin-poin penting Dalam kajian-kajian tasawuf Ibadatul kulub Khairun min ibadatri jawareh Ibadat hati Ibadat pikiran Intelektual Jauh lebih Hebat daripada kerja Fisik Kan begitu Kamu sembahyang Setiap malam Sertai rokaat Sampai Jidat kamu Berhitam semua Iya Dengan seorang Ahli kimia Iya kan begitu Masuk laboratorium Ya bereksperimen Mencari Obat untuk Mengatasi penyakit Covid Dengan penemuannya itulah Dia menyelamatkan Umat manusia Sekian Juta manusia Jadi selamat Mana yang hebat? Semayang Yang hebat Iya Bukan Bukan merendahkan Soal tidarnya Itu ada hal Nah Kemudian lagi Itu semuanya Kerja kamu yang hebat Yang bermanfaat Itu nanti Diklarifikasi lagi Kemurnian Ibadahnya Bahwa Semua yang kau Lakukan itu Sebetulnya Adalah Hijab-hijab Semua Yang menutupi Mata hatimu itu Paham gak? Mau saya terangin? Oke Saya terangin lagi Ketika engkau Berbuat baik Kepada seseorang Katakanlah Membantu seseorang Yang rumahnya Mau disita oleh bank Karena utangnya Enggak lunas-lunas Berapa utangnya? 400 juta Padahal rumah itu Harganya 5 miliar Ya kan kasihan Saudara kita Masa rumah 5 miliar Mau dilelang Hanya Karena utang 500 juta Ya Saya pinjem ini Sudah tanpa bunga Setahun Sudah lunasnya Hebat gak Orang itu? Hebat gak? Tetapi Ketika Dia itu Merasa Berbuat Baik Dan Dia mengklaim Uang-uang Saya Dan itu Kebaikan Saya Di mata Allah Adalah Pengkhianatan Kata Allah Langit bumi Miliku Engkau Miliku Hartamu Miliku Sawahmu Miliku Semuanya adalah Fasilitas Inventaris Buat kamu Dari aku Ketika ini Semua punya Miliku Atas dasar apa Engkau Itu mengklaim Kebaikanmu Jadi Makanya Sebelum Menghitung Pahala Coba dikoreksi dulu Amalmu Diterima atau Tidak Jadi Kalau Anda Harus tahu Ketika Engkau Bisa Berbuat Baik Kepada Orang Lain Membantu Orang Lain Bukan Memunculkan Kesombongan Kebanggaan Akan Kebaikanmu Tapi Engkau Berterima kasih Kepada Tuhan Aku Berterima kasih Aku Dimanfaatkan Untuk Berbuat Baik Untuk Menyampaikan Kebaikan Kebaikanmu Paham Kalau tidak Demikian Maka Kebaikan Kebaikanmu Boroboro Akan Mendapatkan Pahala Di akhirat Di dunia Pun Engkau Tidak Mendapatkan Kebahagiaan Malah Engkau Akan Kecewa Dengan Kebaikan Kebaikan Paham Ketika Engkau Merasa Berbuat Baik Dan Orang Engkau Baiki Tidak Berterima kasih Kamu Kecewa Tidak Menghargai Kamu Kamu Kecewa Disini Saya Ambilkan Kesimpulan Kekecewaan Adalah Bersumber Dari Kebaikan Kebaikan Terima kasih Itu aja Aku Hanya Ingin Berbagi Kebahagiaan Dan Tidak Menggurui Siapapun Terlalu Sulit Bagiku Untuk Menyalahkan Siapapun Akan Tetapi Apabila Ada Orang Yang Ingin Mengisi Raporku Tentu Aku Sangat Gembira Sekali Dan Ku Jamin Aku Tidak Sakit Hati Sedikit N